Baik, untuk remote, ini ada indikator status alarm saat diaktifkan. Jadi kalau kita aktifkan, dia warna merah di sini. Saat kita non-aktifkan, dia warna biru. Dia ada status alarm aktif di remote-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa kembali, bertemu kembali dengan saya, Alaramotor Cirebon. Baik, di depan saya ada PHT terbaru ya. Ini saya menyebutnya PHT Smart Key. Nanti saya akan coba unboxing ya. Apa saja kelengkapan yang didapat, apa saja fitur yang didapat setelah kita membeli atau memasang jenis PHT Smart Key ini. Untuk kardusi sama ya dengan PHT yang edisi pertama. Nah ini saya akan coba unboxing apa saja kelengkapan dan pedah fiturnya satu persatu ya. Oke seperti ini teman-teman ya. Nah nanti apa saja kelengkapan yang didapat setelah kita membeli PHT Smart Key satu set seperti ini. Nah satu piece buzzer. Nah ini satu piece buzzer. Dua piece remote ya. Nah ini remote utama dan ini remote cadangannya. Seperti ini ya untuk remote cadangannya. Kemudian kabel set, kabel set alarm. Kemudian manual instruksi ya. Kabel manual, cara pasang dan cara pakai semua ada di sini. Kemudian kabel tip. Nah satu piece modul. Nah satu piece modul seperti ini ya. Baik teman-teman semua ini nanti yang kita dapatkan. Saya akan coba jelaskan sekali lagi untuk kelengkapan yang didapat. Dua piece remote. Nah ini remote utama bisa bergetar dan bunyi dan ini untuk remote cadangannya. Kemudian buku manual instruksi dan cara pasang juga ada di sini. Nah kabel set. Kemudian double tip. Ya double tip. Satu piece buzzer. Atau sirine. Nah kemudian modul utama PHT Smart Key. Ini sudah ada soket baterai backup. Tetapi untuk baterai backup belum didapat ya. Nanti teman-teman bisa beli di Alfa, Indomaret, juga banyak yang jual. Nah ini tidak dipakai juga tidak masalah. Nah baik sekarang saya akan coba jelaskan dulu apa saja fitur yang didapat setelah kita memasang alarm BHT Smart Key seperti ini ya. Pertama ada alarm kunci kontak. Jadi saat kita aktifkan alarm. Sirine akan bunyi dan send akan berkedip. Kemudian ada alarm mode dian atau mode silent. Jadi saat kita aktifkan fitur ini. Hanya send saja berkedip tanpa ada suara buzzer atau sirine ya. Pada saat motor tersenggol. Pada saat motor terganggu atau kena getaran. Dia send saja berkedip tanpa ada suara sirine atau buzzer. Kemudian ada fitur answer back system atau mode cari parkiran. Ada auto lock. Jadi tanpa harus pencet-pencet dari remote. Ini sudah ada sistem auto lock ya. Ada passive killess PKE ya. PKE atau passive killess. Ini artinya cukup kita kantongin remote ini kurang lebih 5 meter ya. Kalau di sini. Maka dia langsung mengaktifkan anti-starter. Kemudian pada saat kita mendekat dengan sepeda motor. Maka alarm langsung non-aktif ya. Dengan adanya fitur PKE ini. Biasanya untuk alarm yang aftermarket merek lainnya. Untuk perintah alarm kan kita harus pencet tombol dari sini ya. Nah kemudian saat kita ingin matikan atau menon-aktifkan alarm kan harus pencet kembok buka. Atau unlock dari sini. Nah untuk jenis PHT Smart Key ini. Dia tidak perlu pencet-pencet tombol lagi. Jadi cukup kita kantongin. Kita menjauh dengan sepeda motor. Dia akan auto lock. Mengaktifkan anti-starter. Saat kita mendekat dengan sepeda motor kurang lebih 5 meter. Maka dia langsung non-aktif. Untuk anti-starternya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk mode passive killess ini. Kita bisa setting secara manual. Nah saat kita setting secara manual. Nanti cara penggunaannya sama dengan alarm aftermarket yang lainnya. Ya jadi untuk mengaktifkan alarm. Kita perlu pencet-pencet tombol. Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Tergantung kebutuhan. Passive killessnya mau diaktifkan. Atau mau di setting secara manual. Itu bisa. Baik kemudian untuk PHT Smart Key ada starter dari remote. Untuk jangkauan remote ya. Berdasarkan tes kurang lebih 50 sampai 100 meter. Dan untuk starter pakai remote. Ini belum ada jeda starter atau check engine. Tetapi tidak usah khawatir. Kita bisa tambahkan manual untuk jeda starternya ya. Baik. Untuk remote. Ini ada indikator status alarm saat diaktifkan. Jadi kalau kita aktifkan. Dia warna merah di sini. Saat kita non-aktifkan. Dia warna biru. Dia ada status alarm aktif di remote ya. Ada tanda kedipan lampu LED kecil di sini. Kemudian ada indikator baterai remote ya. Artinya saat baterai remote ini lemah. Ya untuk remote utama dari PHT Smart Key ini. Maka dia akan memberikan tanda berupa kedipan juga di sini. Seperti itu teman-teman ya. Baik. Ini ada mode send bunyi juga. Fitur berikutnya ada mode send bunyi. Saat kita nyalakan saklar send kanan ataupun kiri di sepeda motor. Buzzer atau sirine ini akan bunyi. Nah fitur mode send bunyi ini kita bisa non-aktifkan. Saat kita kurang nyaman dengan fitur ini. Kita bisa non-aktifkan teman-teman. Baik. Kemudian ada sensor getar ya. Untuk sensitivitas dari alarmnya. Ini kita bisa setting ya. Tingkat sensitivitas dari alarm kita bisa setting dari remote. Ada 5 tingkatan sensitif yang kita bisa setting. Nanti video berikutnya saya akan coba demokan. Dengan alat tester alarm saya. Baik. Seperti itu ya. Untuk remote ini bisa bergetar dan bunyi. Jadi ada respon. Tuai dua arah. Getar dan bunyi. Dan untuk remote ini kita bisa juga setting hanya bergetar saja. Jadi tidak ada bunyi-bunyi lagi di remote. Nah nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman. Ikutin video selanjutnya di channel alarm motor Cirebon ya. Saya akan posting atau saya akan bagikan untuk fitur-fitur dari BHT Smart Key. Oke teman-teman semua itu alarm BHT Smart Key. Untuk kelengkapan yang didapat dan fitur yang didapat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya di Alarm Motor Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.